DPR RI meminta pemerintahan Jokowi JK tidak ragu mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara serta membenahi komunikasi politik. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Komisi I Bahtiar Ali mengatakan, sebagai penanggung jawab utama dalam pemerintahan, segala keputusan yang diambil Presiden Jokowi tentu akan memberi pengaruh besar terhadap rakyat. Untuk itu Presiden Jokowi sebaiknya bisa cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Bahtiar juga mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala membenahi komunikasi politik di jajaran kabinet agar para menteri melakukan komunikasi sesuai kapasitas dan kompetensi. Pola komunikasi politik ini harus dibenahi sehingga masyarakat tahu. Jadi sebenarnya Presiden pun seboleh-bolehnya memang yang sangat-sangat penting saja beliau memberikan statement politik. Sebab kalau nanti beliau sekali sudah memberikan statement politik yang sangat penting, tahu itu direduksi oleh bawahannya untuk mengatakan, kami nggak tahu itu nggak Presiden, kapan Presiden bilang gitu, itu nggak boleh terjadi gitu. Jadi betul-betul Samina Watana membantu Presiden Menteri follow the leader. Bagaimana kata Presiden? Sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI Zainuddin Amali menilai dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi JK cukup mampu mengkonsolidasikan situasi politik sehingga pemerintahan dapat bekerja tanpa kegeduhan politik. Zainuddin berharap pemerintahan Jokowi JK bisa menjaga situasi kondusif seperti sekarang dan konsisten melakukan segala usaha untuk kemajuan negara. Kita menilai mereka pemerintah sekarang ini sedang menuju kepada arah yang baik gitu, karena tantangan kita adalah sekarang ini tentang kondisi perekonomian global yang tidak menguntungkan sehingga mau tidak mau kita sebagai warga global, sebagai masyarakat dunia pasti akan terikut di dalam kondisi yang tidak baik gitu. Alif dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!